Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya? Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan diusat. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, Hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, Mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya, gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya gak akan selesai. Ya, apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika anda beriman kepada aku, yakin denganku, Maka, Punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaedah lain muncul, Karena mustahil saya akan titipkan persoalan, Kalau tidak, anda mampu mengatasinya. Kaedah Quran, surah kedua, ayat 286. Kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usahad. Perhatikan kaedahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, Di rumahkah? Pekerjaankah? Kehidupan sosialkah? Sembesar apapun ujian itu, kata Allah, Memang karena anda yang sanggup. Kalau gak sanggup, gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba di uji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, Kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan anda katakan, Ya Allah, wahai ini, kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah ketika anda bisa menerima itu dengan sabar, Baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan minta akan solusi kepadaku lewat sholat.